Hai jadi gak mengkhawatirkan untuk bagian kelahar ya apalagi bagian tengah jadi kita enggak khawatir cuman dua getokan saja ini udah aman nyaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa lagi bersama saya di channel AFC Comre kali ini saya mau membahas tentang cara bikin alat sederhana yang dibikin dari barang bekas di sini saya memiliki bekas lahar misalnya ini lahar ya Nah ini di buang bagian tengahnya ya Nah dibikin pelat dibikin pelat melingkar setelah di las nah di las bagian tengah bagian tengah bagian dalam maksud saya ya ini dan dibor bagian ininya bagian tengahnya jadi kalian gunakan pelat yang lumayan tebal kurang lebih 3 mili atau 2 mili ya Nah dengan varian ukuran ya ukurannya harus bervariasi karena eh ini menyesuaikan ukuran lahar yang kita pasang di motor ya selanjutnya ini saya menggunakan bekas shock blacker shock blacker yang udah dimodifikasi nah disini jadi istilahnya ini bagian ini nih pakai mur ya di dalam nah ini kan bisa bikin mur nah seperti ini jadi cara bikin alatnya yang untuk bisa yang disambung ini ya ini disambung dengan lasannya ditempel di bagian eh shock ya Nah jadi caranya seperti ini nah jadi dibikin seperti ini lalu lalu las murnya di bagian ini bagian belakang nah jadi yang kita perlukan ini untuk baut di saat pemasangan ke bagian ini ya Nah jadi seperti ini ini di las ya di las lalu nanti dipasang di sini ya dipasang yang seperti ini dan di las lagi bagian ini sampai full ya di las dengan full jadi seperti itu ya dan kita coba untuk menggabungkannya kita sesuaikan kelaharnya Nah misalkan seperti ini kita sesuaikan ya yang penting nggak ngelos di tengah nah seperti ini kan kurang akurat kita cari yang pas ya Nah ini ada yang pas tapi disini kan terlalu pas nanti kalau misalkan digetok jadi akan ikut kedalamnya jadi seret bagian ini nah kita kurangi ukurannya lebih kecil dari yang barusan nah ini nah ini sedang ya seperti ini lalu kita setel atau pasang di ini batang nah kita pasang seperti ini ya Nah jadi seperti ini jadi yang digetok tuh jangan sampai segala arah lagi bagian tengah sangat rawan kan ini nggak boleh mengetuk bagian ini jadi yang digetok tuh harus sebagian lingkaran ini nah apa keunggulannya menggunakan alat ini ya jadi disaat penggetokan ini bersamaan dengan akurat ya jadi gak ada istilah kalau misalkan kan ada saya sering lihat di bengkel sebelah jadi saat penggetokan ini kalau misalkan menggunakan seadanya barang seperti ini ya menggunakan alat seadanya misalkan digetok keliling-keliling keliling-keliling emang sih bagus ya masih yang penting kita tahu cara memakainya ya lebih penting kita tahu cara atau aturannya ya tetapi saya mau berbagi cara yang lebih akurat jadi menggunakan alat-alat bekas seperti ini ya jadi saat digetok tuh langsung tepat pas ya kita langsung eh cara pembuktiannya ya Oke kita siapkan ini rombol yang mau dipasang laharnya dan ini laharnya ya pastikan pas pasin dulu ya Nah lalu kita ambil alat ininya seperti ini pastikan pas di tengah-tengah ya lalu kalian getok ini bisa digetok hanya dua kali ya Nah jadi posisi aman jadi posisi aman ya Nah jadi gak mengkhawatirkan untuk bagian kelahar ya apalagi bagian tengah jadi kita nggak khawatir cuman dua getokan saja ini udah aman nyaman ya seperti itu Oke sobat jika ini bermanfaat jangan lupa like comment and subscribe ya dan Nyalakan tombol loncengnya Oke sekian dulu pembahasannya semoga bermanfaat ya sampai ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kokodrewok hai hai hai